Intro Oke teman-teman, balik lagi di The Morsel Dan selamat datang di game Mobile Legends Adventure Oke, pada video kali ini teman-teman kita tidak akan bermain Mobile Legends Adventure Kita akan membahas sesuatu yang sedang terjadi ini Ini terjadi lumayan penting juga soalnya teman-teman untuk game kita Mobile Legends Adventure ini teman-teman ya Seperti yang kalian tahu teman-teman Kalau Rito atau Riot teman-teman menuntut Muntun ya Menuntut Muntun atas kasus plagiarisme Atas kasus dimana hal tersebut merugikan Riot sebagai seorang developer game teman-teman ya Dimana karya-karyanya diikuti oleh Muntun Seperti yang sudah banyak tersebar di internet ini Nah, sebenarnya teman-teman kalau untuk MLBB aku tidak terlalu peduli Karena aku tidak main Tapi MLA ini adalah game turunan dari MLBB teman-teman ya Jadi, apakah dampak daripada si MLBB ini teman-teman Seandainya, seandainya kita ngomong seandainya Kalau Riot menang tuntutan Kalau Riot menang tuntutan Apakah game MLBB akan ditutup? Dan kalau game MLBB ditutup Apakah game MLA ini bakal ikutan ditutup teman-teman? Nah, itu dia yang akan kita bahas pada video kali ini Sambil kita klaim-klaimin dulu Dan bentar Questnya udah daily questnya sudah komplit ini Adalah, masih kurang Bentar Challenge Tower of Babel Summon satu kali Tunggu kita challenge Tower of Babel sekali teman-teman Oke Karena Aku baru info juga nih ya Aku baru teman-teman main MLBB lagi Tahu-tahu udah mau dituntut aja tiba-tiba kan Ini gimana ceritanya nih Baru juga udah lama pensi dan main lagi Tiba-tiba Apa 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 emang sebegitu sialnya kali ya Oke Oke Ini daily questnya kita gak usah selesai nih nanti aja ya Oke Sambil nunggu seperti ini teman-teman Kita berpindah Nah Disini kalau kalian lihat news Riot Muntun Dan ini keluar banyak banget beritanya Kita akan lihat yang salah satu aja Gak usah banyak-banyak Dan ini dia dari suara.com ini Mobile Legends Bang Bang Jiplak Lol Dan Wild Rave Riot Games bakal tuntut Muntun di AS dan Cina Ini ya Walaupun game utama yang dituntut itu adalah MLBB Tapi Perusahaan yang dituntut adalah Muntun As Sebuah company teman-teman Perusahaan Yang punya dua game Yaitu adalah Muntun Eh Muntun lagi sorry Mobile Legends Bang Bang dan Mobile Legends Adventure Atau ada gamenya lagi Tapi aku gak tau teman-teman Tapi aku tau Ada dua itu doang Sorry kalau misalkan ada gamenya Lagi dari Muntun Yang tidak aku sebutkan Nah Apa saja teman-teman Kita akan baca secara singkat aja Oke Disini Riot menggogat Muntun Atas game Mobile Legends V vs 5 V vs 5 MOBA Yang dianggap meniru League of Legends Oke Yang dituntut gamenya Ya Game-nya Tapi yang Gimana ya Yang permasalah gamenya Tapi yang dituntut perusahaannya Oke Bisa-bisa berdampak sih Nah Kali itu hakim menyebut Riot seharusnya menuntut di China China Atau China Atas Yurisdiksi Yang lebih baik Untuk menuntut Klaim tersebut By the way Teman-teman nih Dianggap Riot Mobile Legends Bang Bang meniru Beragam aspek dari League of Legends Dan juga League of Legends Dan Wild Rift Kita anggap sama aja Teman-teman Contoh Buat item Xavier Mobile Legends Yang baru dirilis Muntun Oke Riot mengklaim Pihaknya telah bersusah payah Untuk menemukan kata Legends Pada game buatannya Muntun juga dituju Menyalin Dengan memasukkan kata yang sama Di Mobile Legends League of Legends Mobile Legends Oke Jadi kata-kata Legendsnya itu juga Bermasalah teman-teman ya Karena sama Nah Muntun juga dituju Secara gamelang meniru logo League of Legends Dengan menggunakan warna yang sama Jujur ini Aku pernah lihat Kalau kita search gambar Seperti ini teman-teman Oke Logo Muntun Dan LOL Ada sama persis Dimana logonya itu Yang sama seperti Ini teman-teman Kalau salah ya Ya Kayak gini teman-teman League of Legends Yang kuning Dan agak seperti ini Dan Mobile Legendsnya Yang seperti ini teman-teman ya Ya kan Ini sama Plus League of Legends yang Wild Rift seperti ini teman-teman Yang ada tulisan Wild Riftnya Juga ada yang sama Dengan salah satu event Di Mobile Legends Yang ngeluarin Desainnya sama persis Ini jadi masalah sebenarnya Tim marketing Daripada Mobile Legends Bang-bangnya ya Itu kacau banget Teman-teman ya Mereka Riot Games berharap Muntun berhenti Melakukan plagiarisme Nah Jadi Riot ini Cuma berharap Muntun berhenti Nah Dampaknya apa nih Bagi gamenya Kita lihat Gak ada Oke Ini memang beritanya itu Sebenarnya Cuma rada-rada clickbait doang Jadi kita akan lihat Yang lebih dalam lagi Itu adalah dari youtuber Boom Kurohiko teman-teman ya Nah Kita akan lihat Secara overview singkatan nih Nah ini mereka sama-sama diagutin banyak orang ya Sama-sama diagutin banyak orang nih Di sini udah ada tanggalan nih teman-teman By the way ya Dari Ini mungkin agak ketutup bentar Ketutup dikit nih kalian lihat Nah Di sini Video ini adalah Mei Mei 1 2020 Sedangkan di ML BB Mobile Legends Bank Yang Januari Berarti udah selak Sekitar Berapa tuh 7 bulan teman-teman 7-8 bulan ya Oke View-nya Di satu orang Dan di sini rame-rame nih Dan oke Nah ini juga dikasih lihat nih Sama-sama teriak nih Tuh Oke Nah ini ada Dan ada lagi Iklan MLBB yang kayak gini ya Tuh Ini kan ada 3 hero nih Yang tengahnya ngamuk Ini juga mirip loh Terus di depannya ada minion loh Halo guys Kembali lagi Selamat video Eko Oke By the way Gara-gara video ini sih Kuruh Eko Dapat banyak hate dari komennya Nah Banyak yang nge-hate sih Ini sebenernya Cuman kayaknya udah ketutup-ketutup ya Nah Di sini gue bakal lihat Yang penting aja ya Yang penting aja Di sini udah buat ini Awal tuntutan Kita lihat awal tuntutan doang Kemudian di bagian 49 Yang pelanggaran oleh Muntun Gue juga baru tau nih Kalau seandainya Plagiarism ini Sudah terjadi sejak 2015 Dimana Muntun ngerilis Yang namanya game Magic Rush Heroes Magic Rush MOBA Gue juga baru tau nih Dan gamenya itu Tersedia di Android Dan juga di iOS Dan Muntun itu Saat itu bekerjasama Dengan yang namanya Alex Technology Untuk mendistribusikan Gamenya di Amerika Kemudian pada tahun 2016 Riot itu Ngasih tau Apple dan Google Klausannya Magic Rush itu Mirip atau copy Dari League of Legends PC Yang akhirnya Pada tahun 2016 Riot udah ngasih tau Apple dan Google Play Kalau Magic Rush itu Nge-copy League of Legends Sampai akhirnya Riot bekerjasama Dengan Alex Technology Untuk mencari solusi nih Supaya tuntutan itu Nggak dilanjutin Kalau bahasa kitanya Kayak diselesaiin Secara kekeluargaan lah Yang akhirnya Alex itu Nyuruh Muntun Buat ngerubah gamenya Mulai dari tampilan Dan hero nya Nah terus Jadi intinya Kayaknya si Muntun ini Udah ngikutin Dari dulu temen-temen ya Dari game Magic Rush Ternyata Ada lagi temen-temen ya Oke Itu yang kita dapet Untuk awal tuntutan Dan ku langsung aja Ngeskip temen-temen Ke Harapan dan keinginan Riot Apa sih yang Riot pengen temen-temen Buat Muntun Akhirnya gitu Kalau misalkan Dimenang tuntutan gitu kan Yang diharapkan Yang diperubah Dari si Muntun Oke kita lihat Mengulang doang Nah disini ada nih Prayer for Relief Kayak harapan Dari Riot ini Kepada Hakim lah ya Jadi yang pertama itu adalah Menyatakan Muntun ini Secara langsung Atau tidak langsung Melanggar hak cipta Dari Riot Ini poin yang pertama Oke Pending sekali itu Memutuskan untuk Riot terhadap Muntun Atas semua kerugian Yang diterita oleh Riot Termasuk setiap keuntung Yang diperoleh oleh Muntun di Amerika Serikat Yang merupakan akibat Dari pelanggaran hak cipta Riot Dalam jumlah Yang ditentukan di pengadilan Ini mengeluarkan Perintah pendahuluan Dan permanen Yang memerintahkan Muntun Anak perusahaannya Afiliasinya Pejabatnya Agennya Perwakilannya Pegawai Karyawan Dan pengacaranya Dan semua orang Yang bertindak Dalam konser Atau partisipasi Dengan mereka Nama Muntun ya Dan secara langsung Atau tidak langsung Melanggar hak cipta Riot Termasuk dengan Mereproduksi Mendistribusikan Tampil depan umum Menampilkan depan umum Dan membuat karya Turunan dari Wild Rift Lol Rune Terra Trailer Silas Trailer Pur Party Welcome to Planet of Music Banyak lah Ini memang Nah Oke itu Lumayan penting teman-teman ya Dimana yang bagian B ini Enter Judgment By Riot Agen Muntun Jadi Riot itu Minta ganti Muntun Minta ganti rugi Atas semua Profit yang didapatkan Muntun Dari hasil Plagiarismenya Teman-teman ya Oke Apakah MLA Termasuk Tera Trailer Silas Trailer Bunga Bingung Ini gue minta tolong Sama teman gue Rika Dia Nau Komso Kemudian yang D Nah ini kita bahas Masuklah Baru lagi Disini memberikan Riot biaya Dan pembayaran Dari tindakan ini Termasuk harga pengacara Yang wajar Sesuai dengan Hukum Amerika Ya inilah ya Ini gak tau Ini gue apa ya Kemudian poin yang Disini memberikan Riot kepentingan Pra penilaian Dan pasca penilaian Sejauh yang tersedia Atau hal tersebut Di atas Ini udah bingung Ini gue maksudnya apa Dan yang terakhir Disini memberikan Putusan lain Lebih jauh Dan yang lainnya Sebagaimana Dilihat oleh pengadilan Sebagai adil dan tepat Jadi disini Kalau misalnya kita baca Gak ada Tuntutannya itu Untuk menghapus Gamenya Pemberhentian Marketingnya Gak ada yang kayak begitu Betul sekali Jadi mereka cuma Kayak Riot itu Cuma pengen keadilan doang Jadi kalau misalnya Ada yang ngabarin Soal Oh Riot itu Pengen gamenya tutup Pengen Moonton itu tutup Guntik Sekalian macamnya Gak ada Jadi tuntutan itu Cuma kayak Ya Kalau copyright itu Jangan dibiarin aja Nah ya oke Berarti kita udah dapet Intinya teman-teman ya Kalian mungkin Sudah tangkep juga Dimana Riot itu juga Gak pengen nutup MLBB Setidaknya Dalam tuntutannya Tidak ada teman-teman ya Jadi Kemungkinan MLBB Seandainya kalah Karena ini memang Buktinya sudah terlalu banyak Udah ngecek semua Dan memang teman-teman Dari dulu Selalu Mirip masalahnya Aku sebagai player MLBB Yang dulu main Juga udah merasa banget Karena ini ngikutin LOL Karena aku juga Main LOL juga By the way ya LOL Wild Rift Bukan LOL yang PC ya Dan memang banyak banget mirip Jadi teman-teman Kalau misalkan seandainya Kasus plagiarismenya itu Terbukti Maka Moonton kan MLBB Harus merubah hero nya Mungkin ya Merework lagi hero nya Diubah Desain nya Yang paling penting itu Desain nya dan skill-skill nya Yang artinya Yang artinya Akan berdampak Ke hero-hero MLA juga Teman-teman Tapi MLA punya kelebihan Dimana ada hero-hero Original Teman-teman ya Seno Tidak ada Huang Jinny Oberon Ya kan Shatore Aposte Teman-teman Ya kan Terus Siapa lagi nih Kebanyakan Hero Order Chaos Nah Sigavanna Karimeth Tia Terus Amaterasu Gitu kan Masih banyak lagi Ana 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 gak ada Ana gak ada Ana gak ada kan ya Kalau gak salah Sharku gak tau ada atau gak Sharku kayaknya gak ada sih ya Nah Kayak gitu-gitu teman-teman ya Jadi Apakah akan berdampak Seharusnya tidak Teman-teman ya Seharusnya tidak Karena game Mobile Legends Adventure ini Juga jatohnya Adalah game Original Maybe Karena bukan ngikutin Gak original juga sih Karena gak ngikutin Game buatan Rio Tapi ngikutin Game buatan Perusahaan lain Yang kalau kalian tau adalah AFK AFK Arena Kalau gak salah Aku lupa nama gamenya ya Yang dulu sempet booming juga Tapi gue gak sempet main Kemen MLA Teman-teman ya Jadi gimana teman-teman Menurut kalian Apakah MLA ini Akan berdampak besar Teman-teman Apa Kedepannya Atas tuntutan Rio Kepada Muntun Kalian boleh tulis di kolom komentar ya Terima kasih buat yang udah menonton Teman-teman gue disini Next video Bye-bye Sub indo by broth3rmax 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 Sub indo by broth3rmax